Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget Karena aku mengikuti beberapa kegiatan Yang pertama ada IPM Yang kedua aku juga mengikuti MICO Class Yang ketiga aku ikut DKP Dan yang keempat aku ikut presenter Nah karena banyaknya kegiatan itu guys Aku harus pinter bagi-bagi waktu Kalian tau gak guys Kenapa aku itu mengikuti banyak banyak kegiatan Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget Dan wajib aku ikuti Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini Adalah bekal untuk masa depanku Satu hal yang harus kalian tau guys Di Mugaru ini aku berani bermimpi Bercita-cita dan melawan rasa takutku Kamu pengen tau cita-citaku? Aku pengen jadi dokter Kalau gak berhasil jadi dokter Ya jadi insinyur lah Kalau gak berhasil jadi insinyur Aku pengen jadi menteri pendidikan Kalau gagal lagi Jadi menteri kesehatan Kalau gagal lagi Jadi wakil presiden Kalau gagal lagi Jadi presiden Kalau gagal lagi Aku ingin menjadi orang yang bertakwa Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Bukan dokter Bukan insinyur Dan juga presiden Tapi orang yang bertakwa Aku Nabila Presenter Mugaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Asr Wal-Asri Innal insana lafi khusrin Illalladzina amanu Wa amilus salihati Watawasaw bil hati Watawasaw bissober Al-Ayah Sodaqallahu al-Azim Baik Anak-anakku semuanya Yang berbahagia Yang dimulakan oleh Allah SWT Sebetulnya Tadi pagi Sebelum kesini Itu Prediksi saya Sampai disini Di hari pertama masuk Itu tidak terlambat Ya Tapi Namanya manusia Hanya bisa memprediksi Betul? Manusia Hanya bisa mengira-ngira Manusia Hanya bisa Menebak-nebak Ternyata Sang Maha Pemberi Tebakan Sang Maha Memberi Kepastian Itu Tidak memberikan Jalan Ya 10 menit Sudah jalan Naik motor Jalan santai Ya Karena berangkatnya Tadi 6 lebih 10 Ya Ternyata Di perjalanan Ada satu yang lupa Al-Quran Karena Masa guru PTK Tidak bawa Al-Quran Ya Akhirnya Akhirnya balik lagi Set Ini Tau siah Atau cerita Keterlambatan Dua-duanya Ya Nanti insya Allah Di akhir kita ambil pelajarannya Jalan lagi Sudah pulang Ambil lagi Ya Jalan kurang lebih 5 menitan Gak sampai 10 menit Yang pertama tadi 10 menit Ya Jadi estimasi 6.20 Berangkat Lagi 6.30 Itu sudah fix berangkat Ternyata satu Malah yang ketinggalan Ya Setelah Al-Quran HP Ya Saya berpikir Di jalan Antara pulang Atau enggak Ya Sementara Kalau disini Kalau gak bawa HP Saya menghubungi Sat Imran Susah Ya Khawatirnya nanti di jalan Justru terjadi apa-apa Baik Sudah Saya kebut Saya jalani juga Ternyata perjuangan Tidak berhenti disitu Ya Ternyata posisi saya Itu berlomba-lomba Dengan satu Orang yang mengantarkan Muridnya ke sekolah Maaf anaknya maksudnya Yang kedua Berlomba-lomba Sama orang yang bangun tidur Tapi kepikiran Sama pasar Sama terakhir Yang ketiga Orang yang ingin Olahraga pagi Nah yang satu ini Kesusu Atau lomba Cepet-cepetan Biar enggak ter Enggak terlambat Kira-kira Yang tinggalnya Di waru Boleh angkat tangan Yang tinggalnya Di waru Atau sekitaran sini Ya Tiga orang tadi Kalian temui Tidak di jalan Satu Orang yang mengantarkan Anaknya ke sekolah Betul Yang kedua Orang yang bangun tidur Kepikiran untuk belanja Di pasar Dan yang terakhir Adalah orang yang Olahraga pagi Jogging Betul Nah ya Sekarang saya refleksikan Pada kalian Ya Tadi kan saya Terlambatnya Karena Ngambil Al-Quran Sama HP Sekarang Saya tanya Ke kalian Kira-kira Yang pernah Terlambat Ya Enggak usah Angkat tangan Kalau Keburukan itu Kalau ditunjukkan Jadinya malu Yang pernah Terlambat Kira-kira Keterlambatan Kalian Untuk sesuatu Yang tidak Bermanfaat Kira-kira apa Laki-laki Coba Bersuara satu saja Biasanya apa Gak sisiran Belum pakai bedak Kos kaki Ketinggalan Ketiduran Allahu Akbar Ini di luar Prediksi BMKG Ketiduran Kopi Ketinggalan Kalau ketiduran Masya Allah Baik Lima menit lagi Tadi di awal Saya buka Dengan salah satu Ayat Yang saya yakin Seratus persen Semua murid Pugaru Pasti sudah hafal Surat apa Kira-kira yang Saya baca di awal Surat Al-Asr Baik Ya Kira-kira Yang pernah Mendengar Entah itu Ayatnya Suratnya Tafsirnya Terjemahannya Kira-kira isinya Tentang apa Tentang jam Betul Terus apa lagi Indonesia Raya Maksudnya Suruh upacara Tentang apa Waktu Betul Ya Kurang lebih Isinya adalah Pentingnya Menjaga Waktu Saya tanya Kira-kira Dalam Satu hari ini Rentang Waktu Ibadah kalian Yang diberikan Sama Allah Berapa jam Kira-kira Susah ya Mikirnya ya Satu kali Kalian Sholat Sholat Paling sedikit Berapa rokaat Dua Itu yang paling sering Padahal ada Salah satu Sholat yang bisa Dikerjakan Satu rokaat Baik Sementara ini Sholat Yang paling sedikit Adalah dua Sholat apa itu Sholat Sholat subuh Sholat duha Juga bisa ya Sholat sunnah duha Betul Dua rokaat Kalian kerjakan Kurang lebih Berapa menit Lima menit Yang lima menit Luar biasa ini Satu menit Kamu olahraga Apa sholat Dua-duanya Biar dapat sehatnya Dapat ibadahnya juga Satu menit Tidak mungkin Kamu baca Iftita aja Udah lengkap Satu menit Kecuali kamu Baca Iftita nya Seperti Baca mantra Ketika live kodam Beda lagi ya Berapa menit Lima menit Ambil saja Paling lama Adalah Delapan menit Yang sering Muhasaba Waktu sholat Dua rokaat Ambil saja Sepuluh menit Berarti Sholat Sehari Wajib saja Berapa kali Sehari semalam Lima Sholat subuh Ambil saja Lima menit Sholat Duhur Empat rokaat Berarti Tambah Tambah Berapa lagi Sepuluh lagi Lima belas Ambil saja Kesimpulan Semua Satu kali Dua puluh Empat jam Kita sholat wajib Totalnya Kurang lebih Satu jam Ambil saja Satu jam Ada yang pernah Merasa capek Tidak Ketika Ibadah Itu-itu saja Jumlahnya Satu jam Ada yang pernah Sholat subuh Ya Allah Setiap subuh Selalu dibangunin Sama orang tua Jam segini lagi Ini kan waktu-waktu Penting untuk Berteman Bersahabat Dengan bantal Dan guling Sholat duhur Ya Allah Astagfirullah Adzim Ini waktu yang tepat Untuk usreng Jam segini Kalau misalnya Dilepas Dipotong HPnya dimatikan Internetnya mati Sungguh Tidak terselamatkan Level saya Asar Perjuangan Pilihannya Antara pulang Ke rumah Leyeh-leyeh Karena sudah capek Di sekolah Atau yang kedua Berjuang untuk Melanjutkan ke TPG Tapi saya tidak Melanjutkan TPG Pilihan keduanya Mungkin membantu Orang tua Bisa ya Istirahat Boleh tidak Ustaz? Boleh Ya Kalau capeknya Minta ampun Boleh Tapi ingat loh Setelah sholat asar Ada sholat apa lagi? Maghrib Asar boleh istirahat Tapi kalau maghrib Bablas Jempolnya seperti ini Ya Kalau maghribnya Masih bisa Standby Bisa Mengalerm waktu Itu Mantap Ya Lanjut lagi Setelah sholat maghrib Tantangannya TV Sekarang bukan TV lagi Ustaz Sekarang ada Youtube Setiap saat Setiap waktu Bisa streaming Ada Netflix lagi ya Luar biasa ya Ketemu Isya Wah ini Isya Kalau sudah datang Tiba waktunya Tantangannya Satu Wiss Ya Antara melanjutkan Level push ranknya Atau justru malah Terti Tertidur Belajarnya kapan Ustaz? Saya orang yang rajin Ustaz Setiap Isya itu Jadwal saya belajar Jangan sampai terlambat Besok biasanya Ada tugas yang harus dikerjakan Ditunaikan di sekolah Nah makanya Waktu satu jam ini Pergunakan sebaik-baiknya Kalian pernah dengar tidak Kalimat motivasi bunyinya Seperti ini Waktu Jarak Tempat terdekat Antara kamu sama Allah Adalah saat Su Saya sujud Pernah gak kalian merasa Saat sujud Ya Merasa bahwa posisi kalian Sudah dekat dengan Allah Yang sholatnya khusyuk Insya Allah Pasti merasa Apalagi Kalau teringat dosa Ya Pasti teringatnya Di Di situ Dekat dengan Dengan Allah Saya persingkat lagi Wal asr Demi waktu Hati-hati Saya juga jadi Muhasabah sendiri Jadi reminder diri Berarti besok Ya Kalau misalnya Pas saya datang ke Mugaru Sampai seterusnya Dari sejak sekarang Kemudian pas dateng Kutuk-kutuk Jamnya sudah melewati Jam masuk Gerbangnya sudah ditutup Kalian berat mengingatkan Ustadz Hari pertama waktu itu Ustadz nafis Bahas tentang Al-Asr Nah sekarang kok terlambat Perlu dihukum Ustadz Baik Ustadz Ya Allah Ya Rabbi Waktu itu kan pernah Menceritakan Mengkisahkan Pentingnya waktu Ustadz Lah kok malah Ustadz datangnya Terlambat Alasannya apa Saya saja Berjuang dengan Kayuhan sepeda Berjuang dengan Rakutan Ke orang tua Ustadz kok malah Terlambat Boleh Saling mengingat Mengingatkan Lanjutan ayatnya Singkat saja Ternyata semua orang itu Akan merasakan kerugian Akan merasakan Kesengsaraan Kecuali dua Pegang dua kunci ini Insya Allah Kalian masuk ke Kebahagiaan Masuk ke kubur lagi Semuanya juga masuk ke kubur Satu Orang yang beriman Yang kedua Orang yang beramal soleh Kalian bisa buktikan Di Al-Quran Itu setiap ada kalimat Beriman Selalu dibarengi Dengan amal soleh Orang Yang rajin Sholat Pasti Suka Berbuat baik Orang Yang sering Meninggalkan Sholat Pasti dikit-dikit Dia akan Berbuat buruk Tidak percaya Buktikan sendiri Kalian Kalau milih Membantu orang tua Dibanding keluar malam Sama teman-teman Pasti insya Allah Nanti ujung-ujungnya Dikasih kebaikan Sama Allah Entah uang sakunya Ditambah Bekalnya Biasanya tiap hari Tempe tahu Tiba-tiba dikasih ayam Ya Biasanya orang tua Kalau nganterin kalian itu Wajahnya murung Wajahnya sedih Ketika sekalinya Kalian berbakti Sama orang tua Wajahnya itu senyum Ya Apalagi Contoh misalnya Jarang-jarang Orang tua Belikan kuota Jarang-jarang Orang tua Belikan Seponnya beda Tiba-tiba Suatu ketika Lena Tak kasih kejutan Karena kamu sudah Berbakti Tak kasih hadiah Ada yang pernah Seperti itu Mudah-mudahan Dengan Perbuatan baik Kalian Dengan cicilan Amal kebaikan Kalian Itu bisa mendatangkan Amal kebaikan Yang akan datang Di sekitar kalian Kalau saya tanya Yang perempuan dulu Kira-kira Kalian siap Tidak untuk Berbuat baik Siap Tidak berbakti Sama orang tua Siap Memanfaatkan Waktu sebaik-baiknya Insyaallah Yang laki-laki Yang laki-laki Siap milih sholat Daripada Mobile Legends Tidak Siap milih Datanya mati Atau internet kenceng Internet kenceng Siap milih Pulang sekolah Tidur Atau ke TPK Siap milih Al-Quran Atau baca komik Al-Quran Luar biasa Ya Ustadz dalam hati Soalnya saya benci komik Ustadz lebih enak Baca Al-Quran Masya Allah ya Baik Itu saja Nah itu salah Ya Soalnya HP dan Al-Quran Ketinggalan Saya akhiri Mudah-mudahan Bermanfaat Akhirul kalam Bilai Taufik Wallahu ta'ala A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sembari Miknya Diambil Sama pemiliknya Yang kelas 7 Boleh angkat tangan Kelas 7 Masya Allah Alhamdulillah Kelas 8 Pertengahan Boleh angkat tangan Oh luar biasa Kelas 9 Kelas paling tinggi Boleh angkat tangan Masya Allah Ya Kalau kelas 7 Ini masih semangat nih Kelas 8 Sudah mulai loyo Kelas 9 Malah loyo lagi ya Semangat ya Kelas 9 ya Kelas 9 Pengen balik Kelas 7 lagi Atau mau lulus Oh lulus Masya mau ditanyain Ya gak usah ditanyain ya Kelas 7 Mau langsung lulus Atau disini saja Langsung lulus Sama juga ya Saper ya Terus kelas 8 Pilihannya apa ya Kelas 8 ya Baik Sembari menunggu Ustaz-Ustazanya datang Saya mau Tambahkan Satu ilmu saja Ya Saya boleh pinjem Al-Quran nya Mas Namanya siapa mas Mas Aben Aben Baik Mas Aben Pinjem dulu Mas Aben Ini apa Al-Quran Sudah jelas ya Baik Lihat Nah Mungkin Ustaz-Ustazahnya yang lain Sudah pernah mengajarkan Tapi tidak apa-apa Ya Setiap hari Karena Muhammadiyah Tiga waru ini Murid-muridnya adalah Penghafal Al-Quran semuanya Insya Allah Jadi Tata cara Membahagiakan Al-Quran Juga harus belajar Ya Lihat Yang pertama Ketika memegang Al-Quran Ya Usahakan pakai tangan kanan Dibanding tangan kiri Insya Allah Tangan kanannya masih ada Semua ya Pegang tangan kanan Kemudian Ketika tangan kanan ini Al-Quran ini Sudah dipegang di tangan kanan Oh luar biasa ya Malah bisa nempel di siku ya Hmm Baru tahu ya Baik Ya Ketika Al-Quran sudah Terpegang di tangan Maka usahakan Memegangnya seperti ini Nah Ya Seperti ini boleh Tapi Jangan terlalu lama Cukup Secukupnya saja Kemudian usahakan seperti ini Ya Sudah Kemudian Kalau sedang Ngobrol Atau berbicara sama temannya Contoh misalnya Ya jangan seperti ini Ini contoh ya Ini contoh saja Tapi tidak untuk dicontoh Contohnya seperti ini Selevel biroawakmu Umah bengi Tante ini gak gelom Gak sidom abar Nah gak boleh seperti ini Ya Apapun itu posisinya Usahakan harus seperti ini Contoh misalnya Parfum kamu hari ini wangi ya Masya Allah Pakai tipe apa Kemarin saya cari-cari Di toko Biasanya gak ada Tetap harus seperti ini Ngobrolnya Gak boleh berpindah Posisi Ya Makanya Al-Quran di Mugaru Ada standarnya Tidak Tidak ada ya Ukurannya Baik Makanya Yang paling enak Kalau punya Al-Quran Seukuran saku Saku baju Maksudnya Ya Kalaupun ditaruh celana Kalau bisa Jangan lama-lama Karena tempat Tidak baik Ya Sementara Al-Quran ini Posisinya harus mulia Ya Seperti itu Jadi Al-Qurannya Kalau punya Al-Quran kecil Taruh di kantong Ya Tapi usahakan Tidak taruh di celana Atau ketika Mau ke kamar mandi Usahakan dikeluarkan Terlebih dahulu Lah Ustadz Gimana Ustadz Kalau di HP Ada Al-Qurannya Nah ya HP Karena memang Tujuan utamanya Adalah untuk komunikasi Maka hukumnya Bukan untuk Al-Quran Jadi silahkan Tapi emang 2024 Ada yang masih Membawa HP Di kamar mandi gak Yakin Oh yakin ya Anak-anak mugaru Luar biasa ya Tidak Ustadz Dibawa doang Tapi gak dibuka Ustadz Oh iya boleh Ya ya Siapa tau ada yang mau main Di kamar mandi Biasanya karena Apa namanya Sudah darurat Ya Oh ada Masya Allah ya Baik Ya seperti itu ya Jadi nanti Ketika saya lihat kan Waktu Beberapa pekan lalu Saya lihat Masih ada yang Ketika mau Lepas sepatu Posisinya sedang Memegang Al-Quran Carilah tempat Atau kalau tidak Dititipkan ke temannya Terlebih dahulu Eh titip sih rek Tak melepas sepatu Gantian ya Atau kalau enggak Taruh di tempat Yang sekiranya Ketika kamu melepas sepatu Dia tidak jatuh Nah ya Insya Allah Kalau kita saja Memuliakan Al-Quran Ya Maka insya Allah Dimudahkan dalam Menghafalkan Al-Quran Siapa yang ingin Dimudahkan menghafal Al-Quran Semuanya insya Allah ya Maka harus menghormati Al-Quran terlebih Terlebih dahulu Ya luar biasa Luar biasa ya Jadi Mugaharu Sekarang kedatangan Satu guru lagi Yang luar biasa Dan akan bersama-sama Dengan kalian nanti Untuk belajar Al-Quran Oke Matur sembah Sekarang saya Mau perwakilan Yang putra Dan yang putri Satu orang Putri satu orang Silahkan ditunjuk Perwakilan Ini untuk Membuarkan diri Harus saya adu dulu Pinter-pinteran Lanang Apa itu Ya Yang putra Coba Tolong tunjuk satu Yang putri sudah nemu Sudah Atau yang mengajukan diri Ngacungo Nah Sini-sini Wah ini ngacung Sini-sini Ayo Yang putra Ngacung Eh musuh Karo Karo Ayo Sopo Sopo Sini-sini 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 Yang bisa menjawab Pak Nur Pak Nur kasih lima pertanyaan ya Siapa yang bisa menjawab Memakili teman-temannya Untuk masuk ke kelas Lebih dahulu Siap Siap Oke Sekarang dari Pelajaran IPS dulu ya Siapa presiden Indonesia Yang ketiga Ngacung BJABB Gustur Ini BJABB Pertama siapa Yang sukano Dua Suhatta Tiga BJABB Empat Baru Gustur Satu kosong skornya Satu kosong Beri tepuk tangan dulu dong Semangat dulu dong Ojuk kalah Kan masih ada empat ya Masih ada kesempatan Oke Eh Surat Di dalam Al-Quran itu ada Yang Namanya surat Al-Anfal Ya Apa artinya Ngacung Yuk Nah Enggok-enggok Enggok-enggok Enggok ngerti Enggok tak sih Tahap ini Sudah Nyerah Nyerah Oke Sekarang diturunkan lagi Sebelum surat Al-Anfal Itu ada surat Al- 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 Seh-seh-seh-seh-seh-seh-seh-seh-seh Surat Al-Anfal itu surat keberapa sih? Surat keberapa? Ke delapan Ke delapan Surat ke tujuh Al- 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 Al-A'rof Oke, tepuk tangan 2-0 Semangat Pertanyaan ketiga Kalau bisa jawab Berarti otomatis yang putar masuk Pertanyaan ketiga Itu tentang Al-Quran Yes Berarti yakin sekali Sebutkan nama surat Di dalam Al-Quran Yang tidak pakai Al Surat itu surat Muhammad Surat Muhammad Satu Betul ya Dua Abasa Abasa Terus Terus Lanjut Apa Ibrahim Terus Yusuf Yusuf Yunus Terus Tau Kaum Sodom Itu kaumnya nabi siapa Tiga Dua Satu Yuk Yuk Diwurui Diwurui Oke Sekarang Ganti Ganti soal Soalnya ini Soal Apa namanya Politik Soal politik Siapa Bikin Gampang Gampang Siapa Nama Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih 2020 Prabowo Sama Gibran Nama Lekatnya siapa Prabowo Siapa Prabowo Subianto Terus Gibran Raka Bumi Gibran Raka Bumi Gibran Raka Bumi Agak Oke Dua Sama Tunggu 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 Dua Sama Oke Ya Tinggal Satu Lagi Ya Seenggampang Apa Seenggampang Oke Seenggampang Matematika Berani Kamu Matematika Berani Oke Oke Berapa Ini Olahraga Olahraga Ya Berapa Tinggi Ring Basket Ayo 3 meter 3 meter Salah 2 meter Salah Bro 6 meter 6 meter Sama Setengah 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 Ganti 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 Sekarang siapa yang mau ngasih Pertanyaan Ayo Pertanyaan final Siapa Uwes ganti soal Siapa yang mau ngasih soal Ayo Ganti soal Ayo 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 Adik Uwes ngacong Gini 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 Kasih soal Kasih soal Ayo Oke Yang putra Silahkan berdiri Silahkan masuk Wah Luar biasa Ini tadi benar Cuma Kalah cepat ya Sekarang Pertanyaan Untuk yang putra Untuk Bisa masuk Ya Ada Bahasa Jawa Bahasa Jawa Kemarin kan Sudah dikasih Password Sama partner Kalau mau Izin ke belakang Ke kamar mandi Bilang apa Ayo Pak pulau izin badi ketoyan Ini 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 Bisa Biar semuanya tahu Gimana Bilangnya Pak pulau izin badi ketoyan Oke Silahkan yang putra Berdiri Dan masuk ke kelas